selamat menikmati mari disimak inilah bahan-bahan yang ibu gunakan ada 5 biji telur gula pasir 150 gram tepung terigu 150 gram soda kue 1.4 sendok teh SP 1 sendok makan tepung terigu 150 gram mentega cair 4 sendok makan memperoleh kue yang tidak kering atau tidak seret di lidah disini ibu menggunakan trik melelehkan menteganya tidak melelehkan langsung di atas wajan yang dipanaskan tetapi dilelehkan di atas air yang mendidih di dalam wajan yang ditaruh menteganya ke dalam gelas disini akan terlihat kalau menteganya tidak seperti minyak itulah yang menyebabkan kue tidak kering bagaimana hasil pelelehannya simak video ibu selanjutnya menteganya mencair namun warnanya tetap kuning tidak seperti minyak sebelum kita membuat adonan kue kiknya kita terlebih dahulu mempersiapkan loyang untuk membakar kuenya nanti disini ibu tidak menggunakan loyang namun ibu menggunakan panci dari magicom yang ukurannya kecil karena ini yang muat masuk ke dalam panci presto tempat kita memanggangnya nanti sebelum kita gunakan panci magic ini ibu oles dengan mentega dan ditaburi dengan tepung terigu agar kuenya nanti tidak lengket di cetakan sekarang kita mulai proses pembuatan kuenya pertama-tama kita masukkan ke dalam wadah 5 biji telur 150 gram gula pasir serta 1 sendok makan SP tadi ketiga bahan tersebut kita mixer sampai berwarna putih-pucat dan berjejak setelah adonannya sudah mengembang berwarna putih-pucat seperti ini dan sudah berjejak berarti adonannya sudah siap kita masukkan tepung terigu yang sudah kita campurkan 1,4 sendok teh baking soda tadi setelah tepungnya tadi tercampur rata sekarang kita masukkan mentega yang sudah kita lelehkan tadi kemudian kita aduk kembali adonan menggunakan spatula dengan pelan-pelan adonan yang sudah jadi tadi kita masukkan ke dalam cetakan atau panci magic yang sudah kita oles dengan mentega dan kita taburi dengan tepung terigu tadi di sini kita akan memanggang tidak menggunakan oven namun menggunakan panci presto penggunaan panci presto tidak bisa langsung digunakan seperti kita mengukus biasanya namun ada triknya silahkan menyimak trik dari ibu kalau kita memanggang kue tutup prestonya ini kita lepas tombol yang pada bagian atas kita lepas ini kemudian karet pada bagian pinggiran itu kita lepas juga karena kita memanggang bukan mengukus ya kalau mengukus karet ini harus ada tapi kalau memanggang tidak harus kita lepas nanti karetnya akan meleleh siap dipakai sebelum kita memasukkan panci magic yang di dalamnya sudah ada adonan kue tadi di dalam panci presto kita akan menaruh alas besi supaya kiknya nanti tidak cepat gosong apabila panci prestonya sudah siap kita panggang kuenya selama kurang lebih 40 menit tanpa dibuka ya api yang kita gunakan untuk memanggang kita gunakan yang paling terkecil ya memastikan kalau kuenya sudah matang atau belum bisa kita lakukan dengan cara mencelupkan garpu ke dalam tengahnya kue apabila kuenya tidak basah lagi atau lengket di garpu berarti kuenya sudah matang dan siap untuk diangkat sekarang kue kita sudah matang nah kuenya tebal melebihi panci magic yang tadi kita gunakan untuk loyangnya nah empat jari pun harus direnggangkan karena tebalnya kue nah inilah kuenya yang sudah ibu iris terlihat kan kuenya tidak mempunyai banyak rongga karena kuenya tidak seret namun lembut di lidah nah penasaran? silahkan mencoba resepnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas resepnya ibu taruh di deskripsi ya selamat mencoba dan bertemu lagi bersama ibu nanti di resep selanjutnya dadah 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 selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba